Dengan kondisi seperti apapun mereka tuh selalu punya hari esok gitu, jadi kurang lebih harus banyak senyum hari ini. Alasan saya bersedia kenapa kisah kami menjadi inspirasi untuk film ini, seperti Mas bilang tadi, pertama karena saya berharap menjadi manfaat untuk banyak orang, inspirasi untuk banyak orang lebih kepada istri saya. Dari film ini saya berharap dapat menyampaikan pesan-pesan. Maaf, saya sedikit terbawa suasana tadi. Semoga menjadi amal jariah untuk istri saya. Semoga teman-teman di luar sana sebetulnya bukan cuma saya nih yang punya kisah serupa sebetulnya. Sebelum saya pasti ada, setelah saya pasti ada. Nah, semoga dengan kami berbagi cerita ini, teman-teman yang ternyata ambit-ambit ya, punya musibah yang serupa, hidup nanti di esok hari. Mereka punya gambar nih, oh ternyata pernah ada yang seperti ini. Dan insya Allah kita juga bisa menghadapinya. Dari saya sih seperti itu. Dan untuk keluarga, saya sudah izin kepada keluarga istri. Insya Allah juga mendukung. Dan pribadi ini seperti jadi monomen untuk kami. Jadi kami masih bisa mengingat beliau walaupun sudah ada, oh ini ada karyanya. Ternyata tuh hidup ini gak sekedar panjang, tapi dalam berarti untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Itu lebih penting sebetulnya. Demikian, dari saya terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama suara semuanya, makasih buat pertanyaannya. Kisah mengaruhkan seperti ini emang udah banyak banget juga yang bikin. Kenapa cerita ini beda sama yang lain? Kita lebih pengen bercerita tentang gimana mencintai itu terus menerus sampai selama orang itu ada di sisi kita. Makanya kita kasih judulnya until tomorrow, sampai besok gitu. Jadi gimana selalu kita percaya bahwa selalu ada hari esok buat cinta dan buat orang yang kita cintai. Jadi ketika dimana masa-masa yang udah gak ada harapan sama sekali, tapi cerita ini tuh ngasih harapan untuk si sepasang kekasih ini tuh untuk terus bertahan gitu. Itu sih menurutku yang beda dari cerita lain gitu. Dan menurut aku, pernikahan di detik-detik terakhir kayaknya baru ada di film ini, film romance pertama. Yang dimana kisah cintanya tuh sampai detik-detik terakhir kisah cinta mereka gitu. Oke, thank you. Maribiasa. Oke, tadi cepat. Thank you, berikan aku pertahanan, boleh? Thank you. Tadi aku, cinta belum menerjawab dari Evelyn ya tadi ya? Boleh mungkin ditambahin, mungkin tadi? Silahkan. Dari penulisan skenario-nya, jadi based on true story gitu loh. Kalau tadi aku mungkin ada kesulitan gak untuk bisa memvisualkan dari penulisan skenario itu gitu loh. Sebenernya kalau dari penulisan skenario-nya sendiri itu, aku percaya bahwa film yang bagus itu di-build atau di-guide sama rasa gitu. Dari ceritanya masalan gitu, aku cuma coba menuangkan rasanya sih. Rasa dia, rasa cintanya kepada pasangannya, begitu juga sebaliknya. Terus disini, sama, udah sih itu aja. Paling aku lebih coba mendeliver rasa. Kalau ke solitari sendiri sih, ya kurang lebihnya gak siap. Cuma coba menuangkan aja. Oke, baik. Thank you. Ya, kita masih ada waktu, ya silahkan mungkin diselesaikan silahkan. Parah belum mas? Oh, parah, sorry, parah, sorry, sorry, sorry. Ya udah siap. Parah, garah, silahkan. Pertanyaannya lebih ke tantangannya berarti? Iya, pendalaman karakternya seperti aku. Pendalaman ya. Ngobrol gak dengan? Oke, kalau buat pendalamannya itu memang seperti biasa ada reading dan sesi diskusi sama bukanlah ya. Tapi kalau aku pribadi itu, karena sebenarnya, aku tuh berdiskusi sama survivor di luar sana, yang memang kenal dekat. Jadi aku diskusi tentang gimana peraksana mereka, keluh kesah mereka, gitu. Karena kan disini kan gimana pun juga gak mudah membawangkan ngeraktik Sarah. Aku harus serial mungkin. Karena ini kan diangkat dari event gitu ya. Dan kejadian ini dekat dengan kehidupan mereka. Jadi waktu itu aku diskusi tentang, apa yang sama, kalau kesah mereka gimana, perasaannya gimana. Dan, yang aku susah dari mereka adalah, mereka itu kebanyakan memang memiliki fighting spirit yang sangat tinggi. Dan itu sebenernya menjadi acuan Sarah Eh, acuan sebagai untuk menghidupi karakter Sarah ini Jadi makanya kan kalau nanti lihat di trailer-nya itu Sarah tuh tegar banget Kayak dia, dia dibilang bukan survivor dong Tapi dia fighter juga Jadi buat pendalaman dan penghidupan karakter Sarah sendiri Prosesnya seperti itu Oke, sudah? Thank you Baik, kita bisa langsung Oke, terima kasih banyak Sebelumnya saya menyampa semuanya Assalamualaikum, selamat sore Nggak terasa kita ketemu lagi di hari seni yang terbahagia ini ya Minggu, ya kan? Minggu sampai surat Terima kasih pertanyaannya by the way Sebenarnya untuk Tadi yang disitu Saya lihat trailernya pasti terharu Terharu banget karena Momen ini kita udah Tunggu lama banget Dan akhirnya kita sampai Di momen dimana kita bisa melihat sama-sama Trailer filmnya dan bulan depan Kita bisa nonton full filmnya Saya memang Sebagai yang terlibat di filmnya Memainkan karakter Haka gitu Sangat amat penasaran gitu Dan tadi melihat sedikit Bagian dari filmnya itu baru sedikit aja gitu ya Dari trailer udah happy banget gitu So, yang tadi teman lihat disitu adalah happy tears Jadi happy banget ada disini Tidak ada sampai di momen ini Oke Masalah pendalaman karakter Ini jujur ya Saya jawab jujur Bahwa selama persiapan film Dan juga proses perjalannya film Saya pribadi tidak ada interaksi sama masalah Gitu Kenapa? Karena tentunya kita tidak mau Saya tidak mau membuat ini Saya nanti ketika misalnya Mencoba untuk menghidupkan karakter Haka Terbawa dengan input dari karakter yang lain Karena dimanapun ini inspired By true events Dan tentunya Haka Haka punya karakter yang Sedikit berbeda juga pastinya Gitu Nah gimana kita buat Perjuangannya yang serial mungkin Seperti yang masalah Tewati Tapi Dengan caranya Haka Gitu Mungkin saya juga mau nambahin tadi itu Sebenarnya saya gemes banget Kita udah tau ya Ujungnya akan kemana Sebenarnya Ujung filmnya bagaimana Kita tau bagaimana film ini berujung Tapi kita gak tau Gimana film ini berjuang Jadi artinya Mungkin hasil akhirnya kita udah tau Bahwa Sarah akan pergi Tapi kan justru yang Yang pengen dihadirkan ini adalah Perjuangan kedua insan ini Yang sama-sama yakin bahwa Dengan kondisi Seperti apapun Mereka tuh selalu punya hari esok Jadi kurang lebih Cara saya mendalami peran ini Juga dengan Dengan menanamkan harapan Harapan bahwa Meskipun pasangan saya Dalam kondisi terendahnya Dalam kondisi terparahnya Saya selalu yakin bahwa Akan ada hari esok Akan selalu dikasih kesempatan Jadi ini tentang Tentang bagaimana kita mencintai seseorang Kita memberikan hati kita kepada seseorang Di hari ini 100% Besokannya 100% Jadi tentang itu Karena kita gak tau Kita akan bertemu lagi Dengan hari esok atau enggak Jadi tentang itu sih Kurang lebih tentang berjuang Tentang harapan Jadi Dan saya rasa Secara manusia Kita juga Dari sosial Kita udah berinteraksi Kita melihat banyak Sekali kejadian dalam kehidupan Setiap orang pasti punya Momen perjuangan Tentu Untuk Membuat karakter HK ini seril Mungkin ya Saya pake struggling-struggling saya dulu Itu perjuangan-perjuangan saya Yang mungkin Kalau di compare Dengan Apa yang dihadapi HK Itu gak ada apa-apanya Tapi at least Ada sesuatu yang real Saya coba tanamkan Karena gimana pun Acting itu adalah Emosi yang jujur Meskipun situasinya palsu So Itulah That's what happened Gitu sih Thank you Wow Oke kita pasir waktu Oke terima kasih sebelumnya Itu sebenarnya pertanyaan bagus Kenapa kan namanya disini HK Bukan Alam Jadi mungkin saya mau dilaksin sedikit Ini bukan film autobiografi Jadi bukan kisahnya Alam dan istri Semasa pacaran hidupnya seperti apa Jadi Ini kan based on true story Ceritanya kita ambil Ceritanya beneran ada Beneran real Kehidupannya beneran real Tapi memang nama karakternya Kita ganti Nah kenapa kita ganti Itu Kita udah diskusi banyak Sama masalah Jadi kita mau menjaga privacy Keluarganya lebih Kayak nanti misalnya Dibanding-bandingkan Oh kok Sarah disitu seperti ini Oh ternyata Istrinya masalah seperti ini Yang kedua juga Kalau kita lihat Mungkin istrinya masalah berhinjam Sementara kan Sarah Tidak berhinjam disini Jadi memang kita gak mau namanya Kita samakan Supaya Tidak ada perbandingan Antara karakter di film Dengan karakter aslinya Itu yang pertama Nah jadi Karakternya memang Namanya kita ganti Tapi tokoh-tokoh disitunya Itu beneran ada Makanya setanya masalah Ini cerita ini Berapa persen yang mirip Kayak kehidupannya Wah ini Mungkin bisa 90% ya Waktu itu kita ngobrol ya Oke Jadi makanya kita berani tulis Berani tulis Based on true story Karena memang kisah hidupnya Seperti ini Tapi Jawabannya kenapa Karakter yang kita ganti Itu Terus yang kedua Kayak masalah Promosi Memang Kita tahu semua sekarang Lagi film horror Lagi Hebat-hebatnya Hebo-hebonya Lagi itu Tapi saya percaya Ya kalau film punya Message yang bagus Emosi yang bagus Pesan yang bagus Dan kita bikinnya sama-sama Dari hati itu Mudah-mudahan Bisa nyampe ke penonton Dan Word of mouth-nya Bagus gitu kan Oke saya juga Kesempatannya Saya mau terima kasih juga Buat Hadra Yang pertama ini Sutradara yang Sudah beberapa kali Yang kita kerjasama Benar-benar kerjasama yang ini Juga menghasilkan Kalian baik Buat Eflin Buat Masalan Buat Deva Sama Clara Dimas Dimas Bisa Jodi Cimit Matkucil Anda Indra Jikal Anda Dari Pak Renmin Saya mau terima kasih semua Buat KSN crew-nya Boleh tepuk tangan Buat KSN Ada yang di film Sebenarnya Sudah dari Masa pandemi Masa pandemi Motayang Pada saat itu Ya Yoskop Omicron 70% Naik turun Velomaji mundur Kita sempat Retag Akhirnya Ada satu Beberapa scene Yang kita retag Setelah beberapa bulan Kita kontrol lagi Di editing Sama-sama berang Hanra Akhirnya Waduh Hanra Gimana ya Kalau kita ada retag Beberapa Bagian gitu kan Gitu Problemnya satu waktu itu Talentnya masih pada Bisa ada nih Ternyata bisa Semua Itu juga luar biasa Terima kasih Buat Waktunya Buat pengorbanannya Akhirnya Kita benar-benar Luas Sama hasilnya Sebenarnya saya juga Gak sabar Cepat-cepat Pengen buru-buru Kasih lihat Gitu Nah kalau promosi Yang saya berharap Karena ini ceritanya True story Artinya bukan cerita Yang dibuat-buat Bukan cerita yang Gak ada Jadi ada Gitu Dan Kita juga ngomong Ke masalah Sebenarnya message-nya adalah Cintailah seseorang Seperti hari ini Adalah hari terakhir Jadi buat teman-teman di luar sana Yang mungkin Buat saya Buat kita semua Yang kurang mengkagai pasangan kita Cintailah Selagi masih ada waktu Karena kita gak tau Hari esok akan seperti apa Gitu 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa